Dari pemeriksaan diketahui bahwa untuk menyewa dua artis itu, angkanya seratus puluh juta. Diduga melakukan pelecehan terhadap simbol negara. Hai viewers, kembali lagi di reactionjpn.com. Ada cerita dibalik berita. Gue Aristo, gue Akhatan. Kali ini kita akan membacakan lima berita terpopuler mas di jpn.com pada pekan ini. Beritanya mulai dari penangkapan artis M.A. Dan kasus video viral azan yang menyelipkan kata jihad. Selengkapnya di reactionjpn.com. Berita kelima terpopuler di jpn. Gak jauh-jauh dari... Begituan. Begituan. Begituan ini kayak gimana mas? Coba mas. Jadi polisi menangkap artis ST dan MA di salah satu hotel. Kenapa mereka gitu mas? Di kawasan Sunter. Artis ST dan MA ini ditangkap pada saat lagi begituan. Pria Hidung Belang yang menangkap adalah Pores Jakarta Utara di hotel kawasan Sunter. Hmm oke oke oke. Gak temen-temen mas. Pria Hidung Belangnya bukan temen-temen kita yang merekam ini kan? Gak tahu deh. Lanjut mas? Ada duit banyak gak emang? Hahaha. Jadi polisi pada saat itu mengamankan empat orang. Tidak masuk artis yang gue ini ST dan MA. Nah itu ya MA. Lu tau gak sih orangnya ST dan MA ini? Katanya sih artis. Cuman gak bergaung sampe ngedenger di kuping saya sih. Saya sih gak tahu inisial ST. Taunya sarjana T. Gak ngedenger di kawasan. Hahaha. ST. Itu gue udah liat-liat sih emang cakep. Oh ada? Oh cakep. Lumayan lah ya. Gue percaya lah kalau sampe yang bilang cakep, cakep lah. Lalu polisi juga menangkap dua muncikari. Oh oke oke. Ternyata muncikari ini yang berdua ini suami istri. Hmm. Muncikari yang ST sama MA ini lebih dulu jadi ditangkap. Hmm. Dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oh oke oke oke. Dengan pasal perdagangan orang. Dagingin orang ya. Dagingin ayam padahal laku sebenernya. Tapi pria hidung belang dan termasuk ST dan MA ini belum ditetapkan tersangka. Hmm. Jadi cuk ditangkap tau gitu ya. Diamantang gitu ya istilahnya kalau ke polisi bilang gitu ya. Nah dari pemeriksaan diketahui bahwa untuk menyewa. Hmm oke. Dua artis itu. Hmm. Angkanya seratus puluh juta. What? Per orang atau? Totalnya total. Oh jadi paket. Jadi 60 buat artisnya berarti mereka bagi dua 30-30. Hmm. Muncikari nya dapat 50 juta. Hmm. Jadi sistemnya paket ya. Eee. Paket hemat atau paket apa gitu. Sandainya tidak ditangkap polisi. Transaksi uang itu mereka akan lakukan dengan standar trisome. Ini berita yang begini bikin saya traveler pikirannya. Terus mas. Dari Metos juga rame nih. Oh oke. Berita ini ya. Tapi rekamannya juga rame. Di CCTV gue udah pernah ngeliat tuh. Hehehehe. Dateng. 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 Uncikari. Masuk ke kamar gitu-gitu ya. Ya yang hijung belangi juga kerekam gitu. Eee. Tapi di berita ini juga banyak. Komentar ya. Komentar ya. Komentar. Dan mendapatkan sorotan pada pekan-pekan ini. Mungkin bisa dibaca ya. Nih. Saya bacain mas. Salah satu komentarnya dari Zairin Espati. Dia bilang supaya ada efek jerah. Mestinya dijadikan tersangka juga. Baru kapok. Selama ini PSK nya selalu bebas. Kemudian bela diri. Dengan berbagai alasan. Wawancara di kamar. Cuma ngobrol aja membicarakan kontrak lah. Dijebak lah. Soalnya jadi korban penangkapan. Ya jadi tambah populer tuh. Jadi tersangka masuk pengadilan. Baru kapok. Jadi dia berharap yang ST dan MA ditersangkakan. Karena selalu berkilah dibalik wawancara. Lanjut mas. Ini juga ini ada atas nama. Beb Ansari dari MobileJPNN.com. Polisi mestinya memberi informasi yang jelas dan transparan. Posisi dan gaya mainnya seperti apa. Jadi masyarakat tidak menerka-nerka. Kalau perlu tunjukkan foto dan videonya. Biar semua jelas. Weka, weka, weka. Ini mah maunya Beb Asari doang. Siapa namanya? Emang lu gak mau video dengan fotonya? Tijing. Bayar gak? Takutnya ada yang premium lu sekarang mas. Dia kan meminta ke polisi. Masa polisi berbayar gila lu ya? Oh iya gak tau sih. Objektif. Objektif. Jangan profesional. Polisi kita bro. Tapi menurut mas gimana mas mas? Kasus ini mas. ST dan MA. Yang katanya artis ya? Yang katanya sih. Artis. Kamu bisa nangkep sih ya? Saya sih belum melihat. ST dan MA. Cuma yang jelas sih saya sih yang tadi yang gak tau. Pernah karyanya dia gimana gitu. Belum pernah lihat gitu. Katanya sih diantara mereka tuh sering tampil di layar kaca. Oh gitu. Jadi yang satu lagi itu memang selegram. Oh yang satu selegram. Alhamdulillah berarti. Iya. Berkarya lah ya. Lalu berita keempat terpopuler di JPNN. Mantap. Soal azan. Dengan seruan jihad. Waduh. Jadi akhir-akhir ini viral di media sosial sejumlah video. Yang dimana ada seorang hilal. Namanya? Kalau orang azan. Muazzin. Dia menyerukan azan. Tapi mengubah kalimat azan yang sama ini kita dengar. Jadi nambah gitu ya? Haiya ala jihad. Ditambah gitu ya? Haiya ala jihad. Tapi yang anehnya banyak juga video itu. Sambil megang parang bro. Sambil megang kelewang gitu. Haiya ala jihad. 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 Dan ini juga banyak di kritisi. Sama beberapa. Termasuk toko agama. Politisi. Kok ada ya azan seperti itu. Sementara pada saat nabi. Mereka mengatakan. Gak ada nih yang kayak gini. Kayak gini. Presiden. Pada saat nabi itu gak ada. Mengubah kalimat azan itu. Karena kan. Haiya ala sholah. Haiya ala sholah. Ini ayat haiya ala jihad. Emang gue juga pernah. Gue nanya ke Muhammadiyah. Katanya juga gak ada hadis. Untuk. Melakukan tindakan itu. Yang di video itu. Kalau Muhammadiyah juga bilang seperti itu mas. Nah. Kembali lagi. Tapi. Aparat kepolisian. Menurut. Kadib Humas. Polri. Irjen Argo. Mantap nih. Irjen Argo. Menemankan. Yusri juga membilang bahwa. Kita akan mengejar siapa sih. Yang membuat. Apa yang melakukan. Mempartaikan. Oh jadi yang. Itu yang menyebar di media sosial. Tapi banyak juga video-video yang serupa. Bukan cuma satu orang. Dan banyak yang mengikuti. Di media sosial itu. Ada juga salah satu video. Dia. Kelihatan lambang di belakangnya. Oke. Lambang. Lambang. Kayak. Organisasi. Organisasi. Masyarakat. Mungkin masyarakat sudah. Paham lah ya. Masuk dalam otaknya. Saya bilang gini. Ayo. Pikirin kan kita nih. Tau kan. Nah ini juga. Mendapat sorotan. Dari banyak pihak. Oke. Mungkin. Mas Bro bisa. Oke. Saya bacain ya. Salah satu. Komentar. Atas berita tersebut. Di aplikasi. JPNN.com. Satu diantaranya dari. Sakti. Dia bilang. Tolong pada semua pihak. Jangan mudah. Diadu domba. Sebagai umat beragama. Mari. Kita serahkan ini. Pada pihak kepolisian. Dan kita bantu pihak kepolisian. Mengusul tuntas. Demi utuhnya. NKRI. Dan seluruh. Lapisan. Masyarakat. Cuman. Saya agak nyorotin tulisannya dia. Dia bilang mudah. Tapi tulisannya mudah. Jadi saya bingung. Mudah. Biasa itu. Di kota-kota besar. Terlalu semangat. Ini ada juga komentar nih. Atas nama. Bang. Jai. Dia bilang. Ini dari aplikasi JPNN. Dia bilang. Ini bukan dari kalangan NU. Dan EPI LUR. Gatau nih. Dari kelompok mana lagi. Bang Jai bilang kayak gitu. Dia bukan. Ini bukan. Saya juga kayak agak. Bukan. Ya ini sih. Jadi kayak semacam. Ya kenapa ya. Kayak. Tiba-tiba. Itu muncul. Dan disaat kan banyak. Enggak yang satu dulu. Besok. Ada lagi. Jadi kayak bersambung. Enggak ini. Kayak ada gerakan. Semasa nggak tahu. Itu. Ya tapi gue ngeri tuh. Parang. Parang itu ngapanya. Jilat. Bawa cangkul lah kayak. Buat menani. Kayaknya kita lagi damai-dami aja ya. Makanya. Bawa parang gitu. Bawa buku kayak. Tapi mungkin nggak tahu lah. Mungkin dia merasa. Ada. Yang perlu diperjuangkan kali. Kan kita nggak perpikiran orang ini. Ya cuman ya. Jangan sampai kalau. Setelah video ini. Jangan sampai. Ya. Berdarah-darah. Jangan sampai lah. Janganlah. Jangan sampai. Karena kan. Setiap agama itu. Mengajarkan kedamaian. Betul. Subhanallah Ustadz. Kekerasan itu alternatif paling. Paling. Paling jauh banget ya. Aduh jauh banget ya. Bener. Nah mas. Berita terpopuler ketiga ini. Tentang. Penggerbekan. Masa. Ke rumah. Menko Polhukam. Mahfud MD. Di Pamekasan. Madura. Jadi. Masa ini datang lalu berteriak-teriak. Dia berteriak nama-nama. Eh apa. Sebutin Mahfud. Mahfud. Seperti itulah. Kenapa Mahfud? Mahfud. Ya jadi sebelum. Jadi sebelum mereka. Eh. Ke rumah. Mahfud di Pamekasan. Mereka juga. Ke kepolisian setempat. Dan meminta. Ya kalau. Habib Rizik. Jangan jadi. Tersangka. Seperti itu. Jadi setelah itu. Baru mereka ke rumah. Mahfud. Yang merupakan. Menteri Koordinator. Politik Hukum dan Keamanan. Barangkali kan. Masih. Mengurusi kepolisian juga lah. Jadi mereka kesana. Tetapi. Aksi dari. Masa itu. Di respon. Sama. Ketua Umum GP Ansor. Yakut Holil Khomas. Yang merasa. Tindakan itu. Enggak inilah. Enggak pantas lah. Maksudnya. Kalau memang. Mau menyampaikan. Ya lebih. Sopan. Dan. Gus Yakut. Sapaan Yakut Holil. Bilang. Dia siap. Mengerahkan. Banser. Banser. Mantap. Yang merupakan. Masih bagian dari. Ansor. Jadi. Nanti. Banser itu. Bisa. Menjaga. Ikut menjaga lah. Rumah. Kediaman. Mahfud. Yang sekarang. Ditempati oleh. Ibundanya. Ibundanya. Pak Mahfud ini. Ini. Tapi itu kan. Yang bikin Mahfud marah. Sebenarnya. Ada ibunya di dalam. Iya. Kemarin juga. Akhirnya. Pak Mahfud sendiri. Lewat. Twitternya. Berbicara mas. Karena. Dia selama ini. Katanya. Enggak mau. Memperkarakan. Orang yang. Kalau urusan pribadi lah. Tapi ini udah. Menyinggung. Ibundanya. Prof Mahfud. Seperti itu. Ya. Balik lagi ke yang tadi. Ansor. Ya. Mengamankan lah. Katanya. Berkoordinasi. Inisiatif. Inisiatif. Berkoordinasi dengan. Kepolisian. Biar ya. Nggak. Ada lagi lah. Masa-masa. Yang. Mengganggu. Ya. Mendatang ke rumah Ibunda Mahfud. Yang. Terus berteriak-teriak. Seperti itulah. Yang dianggap. Yang gablu. Nggak pantas lah. Nah. Berita ini. Mengunyong banyak komentar mas. Di aplikasi JPNN. Di aplikasi JPNN. Ini mungkin gue bisa bacain nih. Yang pertama nih. Dari aplikasi JPNN. Dan atas nama. Raymond Abdul Rahman. Dia bilang. Indonesia negara hukum. Bukan negara premanisme. Polisi. Harus segera tangkap. Otak pelaku. Di balik penghubungan tersebut. Hukum seberat-beratnya. Agar ada efek jerak. Oh. Jadi. Hukum yang. Yang datangin ke rumah. Ke rumah. Pak Mahfud. Tapi. Pasal apa ya? Mengganggu ketertiban rumah. Mengganggu ketertiban rumah. Ya. Kalau pasal itu bisa diatur. Tapi. Ada lagi nih. Komentar. Dari. Ninik. Abdu. Komentarnya. Eh. Singkat. Ya berkomentar soal. Yang tadi. Katanya. Banser mau dikerahkan ke rumah Mahfud. Dia bilang. Apa. Nggak bantu juga ke Papua. Jadi lebih bermanfaat. Kalau kesana. Bener. Bener juga. Apa. Sekalian aja. Dia bilang. Kirim ke. Palestina. Waaat. Waaat. Tapi. Kalau mengenai. Demo di rumah. Pak Mahfud. Di Pamekasan ya. Menurut. Kan. Orangnya nggak ada di lokasi. Kemudian. Juga. Ada. Ibunya disitu. Ya kalau gue sih. Sebagai. Orang. Terganggu ya. Terak-terak lagi. Agak berisik juga. Dan teraknya Mahfud. Mahfudnya lagi di Jakarta. Ternyata di Pamekasan. Mungkin yang terdengar dalam video itu. Mahfud. 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 Mungkin ada kalimat lain kan. Oh iya. Iya sih ya. Kadang. Setengah gitu ya. Takutnya. Tapi. Reaksi Mahfud. Sebagai anak. Menurutnya gimana. Ya wajar lah. Karena kan. Ibu. Di situ ada ibunya. Dan. Masa datang. Bergerombol. Ya. Namanya. Kalau anak kan. Ibunya agak. Terganggu dengan. Apalagi kalau misalkan ya. Kalau misal ya. Ibu. Saya juga di situ. Dan sakit-sakitan kan. Agak repot. Kalau misalkan nanti keluar. Mau tiba-tiba dia sakit. Mau dikirim rumah sakit. Kan agak. Gimana ya. Repot kan. Mau ngirim. Atau berangkatin. Apa. Bulan gitu. Jadi susah. Gitu. Lebih baik. Kalau mau demo. Mending sekalian. Gitu kan. Ke Jakarta. Atau ke. Mana. Yang jelas gitu. Jangan ke rumah. Pribadi sih. Ke kantor DPRD. Boleh. Cuman ya. Pengerahan Banser juga. Ya lebih baik. Serahin ke polisi aja sih. Bener. Daripada. Ntar juga takutnya jadi. A sama B. Gesekan. Gitu loh. Kalau di lapangan itu. Kalau polisi kan dia punya. Undang-undang. Punya undang-undang. Punya. Kewenangan gitu. Tapi ya kita doakan aja. Semoga. Ibu Mahfud sehat. Amin. 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 Lancar. Urusannya. Dan yang demo juga. Dengar. Dengar inspirasinya ya. Lalu. Berita terpopuler kedua di JPNN. Jatuh di. Sumatra Utara. Woi. Oleh Sumatra Utara. Baru saja menangkap. Seorang. Inisial. WP. Dia melakukan. Diduga. Melakukan. Pelecehan. Terhadap. Simbol negara. Jadi. Dia. Mempublikasi. Foto. Gimana ada. Bu Megawati. Sukarno Putri. Oh. Pak Joko Widodo. Di media sosial. Jadi yang itu ya. Gambar. Bu Megawati. Pak Jokonya kecil gitu ya. Seba. Itu diproses. Oleh. Kolda Sumatra Utara. Jadi dianggap menghina gitu ya. Nah pelakunya itu udah. Ditangkep. Hmm. Dan. Infonya sudah dijadikan. Tersangka. Hmm. Pasal yang dikenakan itu. Hmm. Soal ITM. Hmm. Disumut ya. Disumut. Itu kan rame juga ya. Hmm. Ya. Sempet liat juga sih. Sempet banget. Eh. Sempet. Bukan banget sih. Sempet liat. Eh. Video. Foto yang tersebar itu. Jadi. Yang gendong gitu. Cuman. Ya. Agak. Gimana gitu ngeliatnya. Ya. Presidennya kecil. Ibu Megawati yang. Jadi orang tua gitu kan. Memomong. Kalau digambar itu kan. Tapi kan. Bebas penafsiran kan. Jangan sampai itu menunjukkan. Bahwa dia. Menganggap. Ya memang. Bu Megawati sebagai seorang ibu. Hmm. Keibuan. Hmm. Dan. Pak Jokowi. Dalam posisi itu sebagai anak. Jadi. Maksudnya dia menggambarkan. Pesan yang humanis. Oh berarti bisa juga. Di sisi yang positif. Bu Madali seperti itu ya. Sebenernya ya. Sebenernya. Ya kita gak tau. Makanya polisi harus mengusut nih. Iya. Yang apa. Biar jelas juga ya. Karena. Persepsinya juga bisa muncul. Kalau ibu Megawati juga sebenernya. Sebagai sosok yang keibuan. Gitu kan. Gue juga mau. Digituin. Iya. Muka gue di ini. Ibu Megawati ini. Terus di viralin foto gue. Ya gue rela. Iya. Ya menunjukkan ibu Megawati. Ya memang. Ibu terbaik bangsa. Ibu terbaik bangsa. Iya. Iya. Jadi sosok keibuan banget. Gitu. Tapi ini juga banyak komentar. Mungkin bisa bacainin bro. Ya. Saya bacakan. Dari Heru Hendro. Dibilang. Dibilang. Kita ini bukan condong ke kiri atau ke kanan. Tapi sebagai warga negara wajib bertanggung jawab pada negaranya sendiri. Yang salah satunya yaitu. Hormati simbol-simbol negara. Jika simbol-simbol negara itu. Kita hambat. Dan kita hina sendiri. Artinya sama dengan. Menghina diri kita sendiri. Ya kalau menurut. Heru Hendro. Foto yang. Ibu Megawati itu. Menghina. Simbol negara ya. Ya persepsi sih. Nah ini ada juga. Komentar. Dari aplikasi JPNN. Atas nama. Aji Aji. Kalau sudah kena tangkap. Baru ampun ampun. Terus minta maaf. Hahaha. Lagu lama jebloskan aja ke penjara. Pertama. Ya udah. Udangnya ITE. Eh ini bukan bukan ITE. Simbol negara kan. ITE ada junta-junta nya tapi. Oh ada junta-junta nya ya. Cuman ya persepsi sih. Persepsi sih perkara sih. Karena gue pengen juga di viralin begitu. Maka nama-nama Bu Mega. Ya siapa lagi. Ya si. Benar sih. Ya emang ibu bangsa kan. Ibu yang mengayu. Maksudnya yang merangkul gitu kan. Pernah jadi presiden. Wakil presiden. Wakil presiden. Putri. Pernyata. Father. Ya itu kan. Tapi itu polisi harus mengusut nih. Motifnya apa. Apakah dia. Pengen menggambarkan itu dalam sisi humanis. Atau pengen. Dia ingin mecehkan. Itu bisa. Niatnya dari. Niatnya. Nah itu. Bisa menjawab. Agak susah juga sih. Agak susah juga sih. Ya kita gak tau kan. Bisa dilihat orang. Dari yang sebelum-sebelumnya ya. Benar. Bisa dilihat apa ini memang mau mendiskreditkan. Atau memang. Dan tentu putih. Mengagumi. Ini memang kan. Karena merasa ibu mega ini sosok tibuan. Termasuk menggendong sampai. Kayak membantu lah ya. Kalau begini apa ya. Membantu apa sih. Merangkul apa sih kalau begini. Menggendong. 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 Pak Jokowi kan. Digambar itu. Bener bener bro. Nah mas. Berita terpopuler. Di JPNN. Pekan ini. Apa tuh. Ini beritanya tentang. Imam besar. Front pembela Islam. Mantap. Habib Rizik Sihab. Jadi. Ya waktu itu kan. Kita tau kalau. Habib Rizik ini sempat. Dirawat. Di RS. Umi mas. Di Bogor. Jadi saat dirawat. Habib Rizik ini. Pulang lah. Cuma. Pihak wali kota Bogor. Dan. Kepolisian tidak tau. Kalau. Habib Rizik ini. Pulang. Untuk informasi. Habib Rizik ini kan dirawat. Ya waktu itu. Pas. Habib Rizik dirawat. Desas-desusnya. Lagi diperiksa covid lah. Inilah. Kan banyak tuh. Desas-desusnya disitu. Setelah. Hmm. Yang dia dateng. Ya ada. Apa. Hadir di acara-acara yang banyak orang kan. Di saat itu. Isunya lagi seperti itu tuh. Covid lah. Diperiksa inilah. Gitu lah. Jadi waktu itu. Saat isu-isu ramai. Habib Rizik dirawat di RS. Umi. Nah pihak Pemkot. Saat itu datang. Terus. Lokasi niatnya untuk. Ingin melakukan. Swap. Kepada Habib Rizik. Tapi ternyata Habib Riziknya. Sudah. Pulang. Seperti itu. Tapi banyak juga yang diperiksa. Gara-gara kasus ini. Iya. Habib Rizik. Kalau polisi sih. Bilangnya kabur lewat. Di belakang. Itu belakang. Hmm. Terus. Ada yang diperiksa. Rumah sakit ummi juga diperiksa. Sama Mercy itu ya. Hmm. Kemarin dipanggil kan. Ya cuman. Ya bener-bener selesai juga lah. Iya. Ya biar fokus juga. Ke penanganan covid secara menyeluruh. Benar. Benar. Apalagi dalam perumunan. Pada saat Habib Rizik itu tampil kan. Memang beberapa yang positif. Mudah yang positif ya. Nah berita ini mas. Yang soal Habib Rizik ini. Banyak menuai. Komentar nih lah. Iya. Selalu lah. Karena kan berkaitan dengan ulama mas. Mantap. Ini ada dari aplikasi JPNN. Hmm. Atas nama Jaka Lelana. Iya mantap. Dia bilang saran saya HRS orang muslim. Pengacara dan pengikutnya orang muslim. Hmm. Maaf saya tidak berbicara Islam. Tapi kita berbicara muslim. Hmm. Kenapa saya berbicara muslim? Karena banyak yang mengaku Islam. Tapi perbuatannya tidak sesuai syariat Islam. Tapi kalau muslim sudah pasti bersyariat Islam. Orang muslim harus jujur. Orang muslim harus gamblang. Jangan menutupi kebenaran. Dan jangan menutupi kesalahan. Itu wajib hukumnya. Paham? Hmm. Kalau orang yang benar hadapi dengan kebenarannya. Jangan lari. Jangan ngumpat. Jangan kabur. Wah Jaka ini. Harus. Apa orang muslim harus jujur? Hmm. HRS orang muslim pengacara. Dan pengikutnya orang muslim. Ini agak aneh juga nih. Ya intinya semua orang harus jujur lah. Gak cuman Habib Rizik atau. Orang Islam ya? Bukan orang Islam juga. Ya semua harus jujur. Terenak aja yang lain. Itu boleh. Ini kan. Nah tapi ada komentar lain nih mas. Dari. Muhammad Zaki Putra Adiyad. Wah banyak juga namanya. Muhammad Zaki Putra Adiyad. Dia bilang Habib Rizik lagi ya. Sudah biasa. Jadi dia beritanya Habib Rizik lagi ya. Sudah biasa. Tapi emang kedatangan Habib Rizik. Semenjak tiba di Indonesia itu. Selalu menghebohkan. Selalu mengundang atensi lah ya. Atensi dari umat. Masyarakat. Masyarakat. Atensi dari mana pun lah. Tapi kalau lu di tengah-tengah covid ini nih. Lu di tes swab. Lu akan mengumumin gak hasil swab? Tergantung ya kalau memang. Kalau saya pejabat. Pejabat blik dan tokoh gitu kan. Ya saya bakal mengumumin sih. Soalnya kan takut. Takutnya. Ya yang pernah berdekatan dengan saya. Tapi mereka gak sadar kalau ternyata saya. Apa terinkubasi apa. Covid atau apa gitu kan. Takutnya tertular juga. Kalau saya sih ya. Kalau memang sebagai pejabat atau tokoh ya. Tapi kalau sebagai saat ini sih. Ini gak perlu mas. Gak. Perlu juga lah kan. Paling ngabarin ke sekitar lah. Bener. Ngabarin ke sekitar. Temen-temen lu kan pasti ada juga. Kontak sama temen-temen sama keluarga. Ngabarin ke sekitar lah. Tapi gak ngumumin inilah. Yang secara besar-besaran paling ke WhatsApp. Atau WhatsApp perempuan. Kalau mas gimana mas? Perlu gak sih? Ya perlulah. Apalagi ini pandemi. Dan rata-rata orang yang ditemuin. Atau yang bertemu dengan Habib Rizik. Ada yang beberapa positif. Sebut saja. Kayak Anies. Paswedan. Bener gak? Ya sempet positif ya. Eh bahkan masih ya sekarang. Masih. Masih belum ini ya. Masih karantina. Kan itu berdekatan waktunya. Apalagi pada saat itu kan. Ya nama juga ulama datang. Pasti kan dicium-ciumin. Bener. Ya intinya. Berpelukan hangat kan. Namanya sama ulama. Ke ulama. Masa ya kita gak cium tangan. Gak inilah. Melukus. Sayang banget kan. Kalau gak mau cium tangan. Cium tangan. Ulama loh. Itu tadi 5 berita terpopuler di jpnn.com pada pekan ini. Seperti biasa. Sebelum kita akhir reaksin jpnn.com pada pekan ini. Kita akan membacakan 5 pemenang yang mendapatkan merchandise cantik mas. Dari jpnn.com. Merchandise kayak gini mas. Mantap. Cakep kan. DMS nya bertambah. Kalau pake baju ini. Tambah ganteng. Tambah ganteng. Mau gak mas dibajarin mas. Ya. 5 pemenang itu adalah. Pertama Zairin Espati. Mantap. Kemudian Sakti. Hmm. Lalu Raymond Abdurrahman. Lalu Hero Hendro. Hmm. Terakhir Jaka Lelana. Selamat buat 5 pemenang. Dan buat yang belum beruntung. Comment terus. Gas terus. Gas terus. Tapi jangan asal-asal. Betul. Biar dipilih ya. Biar terpilih komenternya. Jangan A atau P atau ping gitu. Ya kalau bisa jangan sampai tipu juga lah. Biar kita gak pusing juga. Dan jangan lupa juga. Subscribe. Like. Comment and share. Channel. Channel jpnn.com. Di Youtube dan platform-platform lainnya. Gua Fatan. Gua Aristo. Daaaah. Dadah. Bye Bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Bye bye bye.